Lagi-lagi penampilan energik Lesti Kejora kembali membuat masyarakat tanah air terpukau dengan aksi panggung sang biduan cantik jebolan terbaik Indosiar tersebut. Diketahui, istri dari aktor tampan berdarah Minang itu kembali menyapa seluruh penonton Indonesia lewat perfumnya di acara Wanita Hebat yang digelar malam tadi, tepatnya, Sabtu malam 14 Juli 2023. Seperti biasanya, kehadiran dan penampilan Lesti Kejora di acara spektakuler tersebut seketika langsung disambut penuh gegap gembita oleh seluruh tamu undangan dan para penonton. Baik itu yang menyaksikan secara live maupun lewat layar kaca. Terpantau, suasana seketika pecah dengan riuk pikuk suara penonton saat menyambut penampilan Lesti Kejora di atas panggung nan megah itu. Dalam kesempatan tersebut, Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar mempersembahkan beberapa tembang hitsnya dengan judul yang tak asing lagi di telinga masyarakat, seperti Egois, Insan Biasa, Kulepaskan Dengan Ikhlas, dan beberapa single populer lainnya. Selain dari itu, wanita yang akrab disapa dengan panggilan dede itu juga sempat berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi ternama lainnya. Seperti Putri Aryani, Tiara Andini dan beberapa penyanyi lainnya di konser Wanita Hebat. Terlihat, kehadiran Lesti Kejora di konser tersebut ditemani langsung oleh suami tercinta, Rizky Bilar, dan juga beberapa timnya, karyawan yang bekerja di bawah naungan Leslar Entertainment. Diketahui, konser Wanita Hebat turut mengundang para penyandang Tuna Netra dari Yayasan Sahabat Tuna Netra Nurul Kolbi. Hal itu dilakukan oleh panitia penyelenggara acara tersebut. Atas permintaan salah satu bintang tamu, yakni Putri Aryani. Acara yang diselenggarakan di konser Hall Beach City International Stadium, Jakarta Utara, juga dimeriahkan oleh para penyanyi papan atas tanah air lainnya, seperti Titi Deje, Raisa, Tiara Andini, Brisia Jody, Merri Riana, dan pastinya Lesti Kejora serta Putri Aryani. Menariknya lagi, konser yang bertajuk Wanita Hebat tersebut, disponsori langsung oleh salah satu perusahaan ternama di Indonesia, yakni Prestig Promotion, milik pengusaha kaya raya, Rudy Salim. Sebelumnya, tepatnya Jumat malam 13 Juli 2023, Lesti Kejora sukses menghipnotis seluruh para pecinta musik dan dud tanah air, lewat penampilannya di acara di Akademi Asia 6 Indosiar. Penampilan tersebut merupakan penampilan perdananya di televisi itu, setelah hampir dua tahun tak pernah hadir di Indosiar. Menariknya, aksi panggung Lesti Kejora di acara tersebut, yang diunggah lewat kanal Youtube Indosiar, langsung booming hingga trending Youtube hanya dalam hitungan jam saja. Berbagai momen penuh haru pun tak luput dari sorotan kamera. Mulai saat Lesti Kejora tampil hingga selesai acara.